Hai bunda, film Petualangan Sherina 2 telah tayang di Bioskop Indonesia pada 28 September 2023. Para penggemar film ini pun menyambut dengan antusias karena banyak membawa kenangan manis untuk bernostalgia. Petualangan Sherina 2 kembali mempertemukan sepasang sahabat, Sherina dan Sadam setelah berpisah lama. Ada berbagai fakta menarik seputar film Petualangan Sherina 2 yang turut menjadi alasan bunda harus menontonnya. Nah ini dia deretannya. Pertama, kisah Sherina dan Sadam setelah dewasa. Sikul film Petualangan Sherina menunjukkan Sherina melodi darmawan yang sudah menjadi seorang jurnalis berbakat. Di sisi lain, Sadam merupakan seorang manajer program di organisasi lembaga swadaya masyarakat bernama Ukal. Mereka pun bertemu kembali dan memulai petualangan baru. Kedua, film musikal berbalut action adventure. Petualangan Sherina 2 menawarkan para penonton mendapatkan pengalaman menonton film musikal dengan berbalut genre action adventure. Seperti yang diketahui, Petualangan Sherina telah dianggap sebagai salah satu film musikal terbaik dari Indonesia. Ketiga, Sherina jadi penata musik. Selain menjadi pemeran utama, Sherina juga dipercaya sebagai penata musik atau music director untuk film Petualangan Sherina 2. Ia menggantikan peran mendiang Elva Sesioria yang merupakan penata musik di film pertamanya. Keempat, syuting di hutan Kalimantan. Petualangan Sherina 2 mengambil lokasi syuting di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai salah satu latar utamanya. Sherina menyebut bahwa tantangan saat syuting terletak pada medium dan cuaca yang menantang. Kelima, angkat isu pelepas liaran orang hutan. Sikul film Petualangan Sherina bercerita tentang pelepas liaran orang hutan bunda. Namun, seekor anak orang hutan bernama Sayu terpisah dari sang ibu karena dicuri oleh komplotan penjahat. Sherina yang sedang berada di Kalimantan untuk melakukan peliputan pun berusaha mengembalikan Sayu bersama dengan Sadam.